Ada beberapa tahap. Saya bikin lima tahap. Oke, langsung aja ya. Kita buka screennya. Lima tahapnya apa aja nih? Tapi dua tahap yang pertama ini yang paling krusial. Paling krusialnya, fundamentalnya yang pertama adalah tadi pengeluaran. Atur pengeluaran dulu. Justru ke pengeluaran dulu ya. Karena pendapatannya unpredictable ya. Unpredictable. Nah, pengeluaran kita bagi dua. Ya, pribadi. Jadi, sama untuk pekerjaan. Oke, pekerjaan. Pribadi dan pekerjaan. Jadi harus dipisahkan. Mana yang buat pribadi, mana yang buat pekerjaan. Ini pengeluaran bulanan. Dihitungnya seperti apa? Coba di... Sebenarnya ada dua cara. Dua cara itu adalah pengeluaran selama ini seperti apa? Atau tentukan budgetnya. Tentukan budgetnya. Jadi, per bulan ini harus keluar berapa? Pengeluaran ini masuk pengeluaran pribadi itu buat kebutuhan sehari-hari apa? Termasuk di dalamnya ada cicilan. Kalau misal pengen beli aset masuk ke situ. Atau seperti apa? Itu termasuk. Itu termasuk. Jadi, semua pengeluaran, pengeluaran pribadi ya. Bukan untuk investasi atau asuransi atau dana darurat. Enggak. Tapi ini untuk belanja. Untuk belanja ya. Untuk pengeluaran yang konsumtif. Untuk pengeluaran konsumtif. Nah, di sini buat yang pekerjaan. Jadi, harus benar-benar dipisahkan. Jadi, istilahnya kantongnya harus ada dua. Bukan kantong untuk pendapatan saja. Tapi kantong untuk keluar juga harus ada dibagi. Harus dipisahkan. Kenapa? Karena nanti ketika bikin budgeting, kalau ini digabung, nanti jadi bingung. Antara ini untuk pekerjaan atau untuk pribadi. Kalau bingung gitu nanti untuk penghasilannya juga kita susah. Susah untuk mengatur penghasilannya. Oke, berarti ditetapkan dulu pengeluarannya berapa? Pengeluarannya dulu yang utama. Setelah itu baru ke pendapatan. Nah, pendapatan ini gimana cara ngitungnya? Kalau setelah pengeluarannya ketawan. Misalnya pengeluaran saya sebulan 5 juta nih, Mas. Nah, terus gimana nih? Justru itu. Itu adalah jadi target. Misalkan kita budgeting. Sudah bikin budget. Atau untuk yang baru-baru ya. Karena masih belum satu tahun. Masih bingung buat ngitungnya. Justru di situ untuk menentukan yang nomor dua. Pendapatan berapa yang dia harus miliki. Kalau sudah punya budget, misalkan budget saya 10 juta. Ya, pengeluarannya 10 juta ya. Berarti udah tahu dong. Berapa minimum pendapatan yang harus dia dapat. Misalkan, oh berarti saya target 10 juta. Salah. Target saya adalah 15 juta, 20 juta. Kenapa? Karena ketika bulan itu tidak dapat 10 juta, spare yang 5 juta, misalkan dapatnya 15 juta, ini masih bisa buat modal di bulan berikutnya. Oke. Atau 20 juta. Jadi bisa nutup buat aman, buat bulan berikutnya kan. Oh berarti dari total kebutuhan 10 juta setiap bulan itu, berapa spare-nya? Berapa persen begitu? Spare yang harus dilebihkan? Spare yang harus ada spare. Kenapa? Karena kan pendapatan ini tidak tetap. Ya kan ketika kita punya budget ini tetap, tapi pendapatan tidak tetap, kita harus nutup terus kan. Oke. Kita harus nutup terus, targetnya adalah 10 juta. Jadi kita harus lebihkan 15 juta sampai 20 juta lah. Paling enggak. Oke. Ini contoh ya? Ini ideal ya? Idealnya begini. Idealnya seperti itu. Jadi ketika pengeluarannya sudah tahu, atau budgeting yang sudah tahu, kita bisa menentukan penghasilannya seperti apa. Yang harus didapat, income-nya. Yang harus dikejar itu seperti apa. Jadi tahu, oh setiap bulan ini kita harus dapat project-nya berapa. Kalau bulan ini enggak dapat project seperti itu, berarti harus cari lagi. Harus bikin di sini project list-nya lagi. Berarti kan harus punya project list. Ya. Ya. Oke. Harus punya project list. Lalu penghasilan ini juga harus dibagi juga. Dibagi juga maksudnya, apakah ini untuk pribadi atau pendapatan untuk pekerjaan. Kita bagi juga ya. Harus dibaginya gimana nih? Mana yang untuk pekerjaan? Karena kan tadi juga di hasil survei, di hasil polling, 19% ada budget harus dikeluarkan karena membuka jaringan. Betul. Karena harus ketemu, harus meeting. Yang semua di handle, enggak bisa reimburse kan? Soalnya enggak ada yang reimburse. Pasti itu adalah uang pribadi. Nah ini seperti apa nih Mas Mariadi? Biasanya masing-masing freelancer akan punya tahap sendiri ya. Kalau untuk yang baru pasti untuk memperluas jaringan itu akan lebih besar. Karena dia kan harus cari networking. Beda kalau dia sudah punya networking, dia akan lebih mengalihkan ke dana darurat, untuk investasi. Jadi mungkin tadi yang hasil polling tadi juga harus dilihat juga. Antara ini usia berapa, atau dia sudah bergerak di freelancer-nya sudah berapa lama. Oke. Terima kasih. Terima kasih.